I'm only one Makna dibalik lagu Charlie Puth, One Call Away Aku kalau bahas lagu ini guys Jadi inget kontenku lirik dugong yang pernah direak Om Rijalmu I'm only one, call away, I'll be the rest of the day, Superman gandol Dan seterusnya Buat kalian yang penasaran Buat kalian Buat kalian yang penasaran videonya seperti apa Silahkan cek link di deskripsi video ini Oke kanjur Dalam lagu ini Charlie Puth mengungkapkan tentang kesiapan untuk melindungi orang yang dicintai Liriknya mencerminkan empati dan kesediaan untuk menjaga hubungan yang berarti One Call Away menyampaikan pesan bahwa ada seseorang yang selalu siap membantu dalam kesulitan Kalau kalian penasaran Om Rijalmu ngereaknya gimana? Ketik saja di pencarian Youtube Rijalmu among kliwon Maturnuun Among kliwon Bukan among kliwon Makna dibalik lagu Adele, Don't You Remember Mohon maaf jika salah penyebutan Lagu ini menggambarkan kerinduan seseorang terhadap hubungan di masa lalu Adele menyampaikan rasa kecewa dan kesedihan atas hilangnya cinta yang berharga Don't You Remember Menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai dan mengenang cinta yang telah hilang Secara keseluruhan, maknanya mengekspresikan keinginan untuk menghidupkan kembali hubungan yang telah berakhir dan mencari kesempatan kedua Iki pesan nih guys, ojo mau siak-siak nih kesempatan sih enek Nimbangannya akhirnya ngemes-ngemes Maturnuun Makna dibalik lagu Keane, Everybody's Changing Mohon maaf jika salah penyebutan Lagu ini menggambarkan perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dan sekitarnya Keane menyampaikan pesan tentang kesulitan dan ketidaknyamanan dalam menghadapi perubahan Everybody's Changing Mengajak pendengarnya untuk merenungkan perjalanan pribadi dan transformasi yang dialami oleh individu Secara keseluruhan, maknanya menyampaikan pesan tentang pentingnya menerima dan mengatasi perubahan dalam hidup Iki pesan nih guys, setiap ngelakoni urip mesti enek sengjenenge perubahan Jadi awakmu diwajibnya kudu nerimo opo enengi Maturnuun Makna dibalik lagu James Blunt, Your Beautiful Mohon maaf jika salah penyebutan Lagu ini menggambarkan pertemuan singkat dengan seseorang yang membuat penulis terpesona dan ceblok cinta James Blunt mengungkapkan perasaan tak terlupakan dan keindahan yang dirasakan pada saat itu Your Beautiful menyampaikan pesan tentang cinta yang tak terbalas dan rasa sakit yang menyertainya Secara keseluruhan, lagu ini menggambarkan perasaan cinta singkat yang meninggalkan kesan mendalam dan membawa nostalgia Iki pesan nih guys, lektres namu keplauan sesisi tangan terus wes raih somok pertahak nih Yowes, ikhlas nih ai Percoyok, dia ee dudu seng terepik kang go awakmu Cik uwa keh lho purul-pural yang coba kono Mungguyon Maturnuun Makna dibalik lagu Bon Jovi, It's My Life Mohon maaf jika salah penyebutan Lagu ini menggambarkan kekuatan dan kebebasan untuk hidup sesuai dengan keinginan dan prinsip kita sendiri Bon Jovi menyampaikan pesan tentang pentingnya mengambil kendali atas hidup kita Dan tidak membiarkan orang lain menentukannya It's my life, memotivasi pendengarnya untuk tidak takut mengambil risiko dan menghadapi tantangan Secara keseluruhan maknanya menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh keberanian dan menentukan nasib kita sendiri Iki pesan nih guys, sing nentok nih penak urani uripe adewiki ya dewe Ojo sampe enek campur tangan nih wong liyo, sing wira ngerti maksud atini wong kui sak benerip ye Mator Muli